Hai cara pembeliannya adalah datang ke sini WA dulu setelah WA nanti kita Sherlock dan kalian datang ke sini bayar disini motor bisa langsung kalian bawa pulang seperti itu ya guys kalian lihat dulu dengan cermat dan seksama warna hijaunya sama panggak ya jadi nanti biar enggak dibully lagi nih Honda stilonya seperti ini guys tampilan Honda stilo tipe ABS warna hijau ya sengaja saya sandingkan dulu sementara dengan Honda Scoopy Honda Genio dan Honda Beat yang warna hijau ya hingga pada akhirnya kalian tahu perbedaan warna hijau yang terdapat pada motor Honda stilo seperti ini dengan yang ada di Honda Scoopy Honda Beat dan Honda Genio tuh ya Honda stilo itu terdapat dua tipe ya guys ya ada yang tipe CBS dan yang kedua adalah tipe ABS yang kita lihat ini adalah tipe ABS untuk harganya yang tipe ABS di angka 30 jutaan yang tipe CBS di angka 20 jutaan guys ya jadi ada selisih harga dan tentu ya ada selisih harga yang berbeda ada juga perbedaan pada motornya saya yakin itu apa saja perbedaan di tipe CBS dengan di tipe ABS kita sudah lihat ya guys ya salah satu perbedaannya di warna kulit jok ini guys bahan yang digunakan tetap sama ini agak kasar ya guys ya namun warnanya saja yang berbeda ini terlihat lebih retro ya warna coklatnya Hai yang ada di motor ini terlihat ya jadi kesannya kelihatan motor ini retro banget guys seperti itu Hai ditambah warna behel yang digunakan ini behelnya dia warnanya silver seperti ini ya guys ya punya warna behel silver kita buka aja joknya biar kalian bisa lihat nah ini warnanya guys untuk bagasi sama untuk isi air radiator disini ya tampilan seperti ini lalu saya lihat beberapa perbedaan di motor ini selain warna cat yang digunakan dia warna glossy ya hijaunya berbeda dengan yang Honda Scoopy lalu Genio dan bit warna hijaunya ini hijaunya lebih elegan ya lebih lebih elegan ditambah ternyata guys untuk lampunya yang tipe CBS kan kita lihat list bagian depan sini itu menggunakan warna silver seperti ini nah untuk yang tipe ABS ternyata dia untuk list lampu depannya itu warna krum seperti ini guys ini jadinya kelihatan mewah banget ya Nah kalian bisa lihat warna krumnya ya hingga pada akhirnya keluar tampilan yang cukup mewah tuh untuk lampunya guys seperti ini lalu warna hand gripnya nah ya warna hand gripnya dia mengikuti warna pada kulit coknya berwarna coklat seperti ini dan untuk jalunya tetap dia mempertahankan warna hitam hingga pada akhirnya terlihat dua warna yang berbeda pada bagian hand grip ini cerdas sekali ya Honda memberikan dua warna hitam dan warna coklat di bagian ini motor jadinya terlihat lebih unik dan keren untuk di bagian depannya ya tidak ada perubahan yang signifikan hanya didominasi oleh warna bodi utama seperti warna hijau ini guys ya nggak ada menjelaskan perbedaan antara CBS dan ABS ya termasuk termasuk ini ya termasuk ini dudukan plat nomornya itu tidak menjelaskan perbedaan sama saja ya hanya di warna saja nah dan ininya ya desain lampunya lampu sennya pun sama ya seperti ini ya jadi CBS dan ABS untuk bagian tengahnya ini sama hanya berbeda di warna bodi utamanya saja yang menjelaskan ini tipe CBS atau ABS oke nah selanjutnya kita lihat perbedaan utama yang sebenarnya untuk motor ini guys disini ada tertulis ABS ini artinya motor ini varian ABS warna pelek ya guys ya ini berwarna coklat berbeda ya berarti dengan yang CBS peleknya warna hitam terus kalipernya yang ini dual piston CBS single piston tabung suspensi yang ini berwarna silver yang CBS berwarna hitam ini sudah ada sensornya ya guys dan desain dan daripada cakramnya pun berbeda ya ini terlihat lebih besar diameternya untuk ukuran ban sama 110 per 90 pelak 12 ini besarnya motor ini apa bannya yang sudah tubeless ini ini lebih daripada besar dari motor Scoopy ya Honda Scoopy kalian sebut ban donat ini emaknya donat seperti itu guys besar banget kita akuin ya di bagian handgrip saja Honda memperhatikan soal perpaduan warna ini terlihat jadi retro banget ya guys ya unik banget dan imaging lah menurut saya ya warna hijau glossy nya ini ketemu warna silper di bagian panel meter guys saya memprediksikan tadinya ini warna hitam ya sama dengan yang tipe CBS ternyata untuk yang tipe ABS warna list panel meternya ini dia menggunakan warna silper cerdas sekali ya Honda ya mempertemukan warna krum ketemu warna hijau glossy ketemu warna silper seperti ini ya ada huruf timbul yang bertuliskan stiloh disininya ini mantep ya luar biasa ya ditambah di bagian sisinya ada handgrip yang berwarna coklat dipertahankan warna hitamnya jalunya ya ya mungkin mungkin kalian yang suka variatif warna mungkin akan ganti yang warna krum disini ya seperti ini warnanya ya silakan saja hingga pantas-pantesin aja sama kalian ya seperti ini tampilannya guys Nah lalu kita lihat ke bagian bawah tetap sama ya ini warna hijaunya hijau glossy di bagian sini Oh ya guys ya dan di lantai dasarnya yang luar biasa ini kita menemukan warna yang berbeda ini menggunakan warna coklat jadi kesannya ini motor tambah super tambah mewah ya guys ya adanya warna ini saya nggak nyangka warna coklat ini bisa membawa kemewahan dalam motor retro tapi ternyata sama Honda sudah diaplikasikan ke motor ini dan sukses menurut saya ini sukses ya warnanya terlihat lebih kontras hijau ketemu coklat ditambah hijau lagi di bagian atas ya di lekukan ini tetap ya di semua tipe dipertahankan warna silver di bagian sini oke lalu saya lihat juga ada warna coklat di bagian handgripnya ini ya jadi walaupun sedikit warna coklatnya jadi terlihat nambah elegan ya nambah elegan motornya ya kita lihat nih dari sini coklat ketemu warna hijau hijau ke sini ya dikasih sedikit warna silver di bagian sini guys ditambah disini warna coklat lagi Udih luar biasa ya cakep jadinya ya kita lihat warna hijaunya guys disini ada ini ya ada emblem yang bertuliskan stilo dari warna silver seperti ini guys nah ya jadi masih masuk ya karena behal ini silver ketemu warna krum ini ya sorry ya bukan silver tapi krum ya seperti ini guys ya warna hijaunya cakep ya Nah ini mesinnya guys 160 cc mesin kiriannya semua full berwarna hitam tidak ada engkolnya ya Hai ini terlihat padat di bagian sini karena memang mesinnya yang besar 160 cc motor-motor yang saya anggap ini bodinya ya enggak terlalu besar-besar banget seperti pariah 160 dan PCX ya sudah tentu ini larinya lebih lumayan ya karena CC nya yang cukup besar Ayo kita lihat dulu dari kejauhan ya guys ya indahnya motor stilo 160 warna hijau ini ini indah banget indah banget ditambah warna-warna coklatnya ya luar biasa kelebihan lainnya dari motor ini adalah selain emblem ini dan warna behalnya dia pakai rem cakram disini guys jadi untuk yang tipe ABS di bagian depan dan di bagian belakang remnya sudah cakram dan ini kenal potnya ya sama sama saja ini yang banyak kalian buli mirip kentongan lah mirip apalah seperti itu memang desainnya seperti ini ya guys ya silakan kalau kalian berminat dengan motor ini ini ready stock ya kalau kalian mau lihat saya live di tiktok biasanya suka langsung banyak yang beli ya kalau saya live di tiktok itu cara pembeliannya adalah datang ke sini WA dulu setelah WA nanti kita share lock dan kalian datang ke sini bayar disini motor bisa langsung kalian bawa pulang seperti itu ya guys ya Honda stilo 160 tipe ABS warna hijau ready stock saya rasa video ini cukup ya guys jangan lupa di sebrek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh